Tunggu, 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 tunggu lho adilang. Untuk penyusunan alam kami kapanjuan apakah sudah memenuhi dengan hanya satu wajah? Sudah, sudah memenuhi. Sudah, sudah memenuhi. Karena hanya penyusunan alam kami kapanjuan dan nanti akan dipoleh kerenakan. Sama dengan kemarin sudah penyelesaian, tinggal pengesahan tatib saja. Terkait dengan adanya insiden pecah tadi apa yang bisa disampaikan? Ya, disini saya sampaikan selaku Ketua DPR terpilih, kemarin pada saat pimpinan DPR di Sementara, salah satu tugas dari pimpinan DPR itu memfasilitasi untuk pimpinan definitif. Jadi saya sampaikan disini, kita selaku pimpinan sementara kemarin sudah melakukan prosedur. Pada saat 7, kalau tidak salah saya 7 Oktober, disitu di apa namanya rapat paripunna dirapatkan bahwa sudah diusulkan tiga nama. Saya selaku Ketua, Pak Jamil selaku wakil, dan Pak Mandapot selaku wakil juga. Cuma masalahnya kemarin ada surat dari pemerintah Kota Sibolba yang menyatakan bahwa SK mereka itu hasil scan. Tapi pada saat itu rapat pengusulan pimpinan itu, itu sudah diantisipasi oleh Pak Jamil selaku wakil pimpinan sementara, bahwa pada saat itu rekomendasi mereka itu adalah SK DPW. Pada saat itu biar jangan ada hambatan, Pak Jamil meminta SK mereka dari DPP. Tetapi tugas kami hanyakan tidak mau verifikasi berkas. Mereka memberikan berkas, ternyata itu langsung diusulkan ke TAPEN agar dilakukan ke Gubernur, biar agar dieskakan. Tetapi adanya pemerintahan dari pihak PEMPO itu surat scan, nah itu kan bukan WN-an kita lagi, yang penting kita sebagai pimpin itu sudah memfasilitasi seperti itu. Sekan maksudnya yang dari DPW atau dari DPP? Dari DPP yang scan. Kalau dari DPP itu asli? Kalau dari DPP asli? Dari DPP itu pada saat rapat yang pengusulan itu, itu kami pada saat itu kami tidak mau verifikasi berkas. Kami hanya meminta dan itu langsung diminta sekuan. Cuma terkait masalah adanya dari surat itu dari scan dari PEMPO, itu baru kami ketahui setelah adanya penguruan berkas. Dan sebelum apa namanya, sebelum setelah itu baru surat apa namanya, surat SK asli mereka dari DPP baru diberikan. Oke, ada tudingan dari Pak Mandapok dan fraksi ya, fraksi dari Indok sendiri mengatakan bahwa ada untuk kesengajaan ini menahan surat pemberitahuan tentang ketukerangan berkas itu? Tidak, tidak ada menahan. Kalau misalnya dari apa tidak ada menahan. Tidak ada menahan sebenarnya. Jadi saya pun kan mendapatkan informasi sebelumnya itu bahwa ada katanya apa namanya menahan-nahan, sebenarnya tidak ada menahan-nahan. Semua sudah sesuai dengan prosedur. Cuma tinggal lagi kepada saudara Mandapok dan kepada fraksi Perindok, istilah aku saya ketua DPR ya, nanti kita duduk bersama, kami nanti akan duduk bersama dan diajukan lagi biar kita fasilitasi agar pelantikan, apa namanya, wakil yang satu lagi akan cepat terlaksana. Itu kapan dirancanakan? Kapan dirancanakan untuk pelantikan? Kalau itu dalam proses lagi, kemungkinan hari ini akan saya naikkan lagi ke, apa namanya, ke pemerintah kota Sibolga agar diusulkan ke Umurno. Tapi pada pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD ini, mereka tidak diundang. Itu seperti apa? Itu diundang semua, diundang semua. Cuma mereka komplain ada yang diundang lewat WA atau apa, itu kan bukan rana saya, itu bagian sekretariat. Kapan dari TAPEM yang diterima, keterangan dari TAPEM, baik juga dari Sekwan bahwa surat yang dari TAPEM itu langsung ke Pak Ketua, surat memberitahu untuk Pak Ketua. Kan masalahnya, kan kalau surat itu selalu masukkan dari sekretariat, kan bukan langsung wujud-wujud langsung ke Ketua. Jadi seperti itu. Tapi ketika ada perbaikan itu, kata mereka, mereka tidak mendapatkan informasi itu, itu bagaimana Ketua? Itu ditanya ke sekretariat saja. Tapi yang jelas, Pimpinan TPR, Ketua dalam hal ini akan memfasilitasi apabila berkas-berkas yang sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah, akan dipfasilitasi pelantikan wakil. Selaku saya Ketua, saya akan selalu tetap memfasilitasi semua dan hak-hak Uyang Kota. Tidak pernah saya akan hambat-hambat. Bukan ada masalah dislike disini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada perpecahan di daunan? Tidak ada. Tidak ada perpecahan. Saya hubungan baik dengan Perindo, saya hubungan baik dengan Pak Mandapot. Kebetulan juga kemarin pada saat saya ulang tahun, mereka hadir dalam perayangan. Jadi tidak ada perpecahan lagi. Ketua semua partai juga ya? Ketua semua partai. Ketua semua partai. Semua mengakomodir hak-hak dan kewajiban kepada anggota semua. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, selamatlah ketua. Pimpinan! Pimpinan juga. Pimpinan juga.